Tutorial ini tidak diperuntukkan untuk membuat film yang memiliki budget di atas rata-rata. Salam Independent! Halo Indie Lovers, jumpa lagi di Lula Studio. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dengan cara klik tombol merah di bawah ini. Di kesempatan kali ini, kami ingin berbagi kepada Indie Lovers yang suka membuat film atau video dengan budget murah meriah. Bagaimana membuat lampu sholting menggunakan lampu himat energi yang biasa digunakan di rumah-rumah, namun tingkat pencahayaannya cukup terang? Nah, bentuknya seperti ini. Kau orang kaya aku, orang tak punya. Dan pernah kita gunakan di produksi film ini. Oke ya, langsung aja. Yang pertama, Pak Pak, siapkan dulu bahannya. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya adalah loyang adonan roti. Selanjutnya, nampan plastik, fitting lampu, terus saklar kaki 6. Saklar sebenarnya bebas membeli yang mana. Namun, kami menggunakan saklar kaki 6 karena membuat variasi. Ketika saklar ke kanan, 5 lampu bisa menyala. Dan saklar ke kiri, 3 lampu menyala. Berikutnya, bahan yang kita gunakan adalah besi plat yang kecil. Besi ini berfungsi untuk tempat penyangga ke tripod atau light stand. Cari besinya, neng lo anway, pengurah meriah. Kemudian, kabel, colokan listrik, dan lubang kabel. Baut kecil seperlunya. Oke, selanjutnya apa, Feb? Lanjut ke tahap pembuatan. Sekarang kita akan lanjut ke tahap pembuatan. Membuat tempat fitting lampu. Pertama-tama, kita lubangi dulu loyang roti menggunakan bur dengan mata yang besar. Ukuran lubang disesuaikan dengan fitting lampu. Kemudian, pasang fitting lampu. Lalu, nampan plastik kita lubangi di tengahnya menggunakan kater atau benda tajam lainnya. Setelah dilubangi, pasang nampan plastik di loyang roti menggunakan baut-baut kecil. Selain itu, pasang lubang kabel dan saklarnya. Setelah semua sudah terpasang, kita saatnya merakit ke listrikan. Ini agak susah, karena butuh sedikit pemahaman dasar ke listrikan. Intinya, jangan sampai konslet. Setelah ke listrikan terpasang, jangan lupa tes terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada konslet atau nge-ground. Bisa berhabis. Setelah dirasa aman pada ke listrikanya, saatnya memasang plat besi yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan tilt-up dan tilt-down si lampu itu. Selain itu, juga berfungsi untuk menyanggah lampu ketika dipasang di tripod atau light stand. Setelah kita selesai, pasang bolam dan siap digunakan. Oke, cukup mudah kan ini lovers? Kalau sudah jadi, saatnya kita shotting. Nah, kami membuat lampu seperti ini ada dua buah. Dan jenis lain ada tiga buah. Kapan-kapan, aku share lah. Jadi, kami shotting hanya menggunakan lampu karya sendiri. Kalau mau lihat film lengkapnya, bisa cek di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian dari kami. Salam Independent. Jangan lupa like dan komen tentunya. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dengan klik tombol merah di bawah ini. Salam Independent. Terima kasih telah menonton!